PEMBICARA 1 Kalau politikus itu hanya punya hasrat untuk berkuasa Teman-teman Kalau satu saat terjadi politik Harus jadi manusia politik Manusia politik itu satu Harus menyukai ide Dan memproduksi ide Kedua dia harus punya empati pada rakyat Ketiga dia harus punya tradisi berorganisasi sejak muda Dan keempat baru punya hasrat berkuasa Nah kebanyakan yang jadi politikus itu bukan manusia politik Baca jarang Nulis buku gak pernah Berorganisasi gak pernah Bergaulak dengan rakyat jarang Pada zaman dulu kalau ada teman yang demo Ngapain saya demo Mendingan belajar saja Tapi begitu ada demokrasi Ada pemilu Dia salah nomor 1 Padahal hasilnya itu adalah hasil dari demokrasi Nah banyak politikus tapi bukan manusia politik Nah saya anjurkan Kalau teman-teman nanti terjun politik Jadilah manusia politik Belajar berorganisasi sejak muda Belajar berdiskusi sejak muda Saya kira itu penting Oke Saya mau nambahkan sedikit saja Apa yang disampaikan oleh Budiman tadi Jangan politisi dan manusia politik Saya kira kita juga tidak hanya manusia politik Yang paling penting itu bagaimana kalau kita ada di DPR Kita menjadi pejuang politik Political soldier gitu Memperjuangkan apa yang kita yakini Memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat Atau masyarakat yang kita wakili Saya kira kalau kita ingin lebih banyak itu Dan saya yakin sebagian sekarang sudah mulai menuju ke sana Apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa Untuk mengawal Apa yang bisa kita semua teman-teman lakukan disini Kalau kita memang peduli dan mau menjadi manusia politik Bukan menjadi politisi Menjadi manusia politik Saya mohon maaf Saya harus mengkritik juga Jadi bukan cuma mahasiswa yang biasa mengkritik kami-kami di DPR Kami terima kritikan itu Karena memang banyak yang harus dikritik sama kami Tetapi sebagai mantan aktivis mahasiswa bersama dengan Budiman Sama dengan Fadli Saya ingin mengatakan begini Ada sesuatu yang hilang pada karakter mahasiswa kita Karakter debat, karakter membacanya itu lemah sekarang ini Maka ketika kemudian mereka berdemo Saya tanya Anda marah Bahkan Anda sampai membakar ban Apa yang membuat Anda berdemo? Apa yang membuat Anda marah? Apa jawabannya? Pokoknya kami mau berdemo Lah terus apa masalahnya? Saya mau tanya Siapakah ada yang mau berkomentar Mahasiswa aktivis atau mahasiswa andalas Apa yang ingin Anda sampaikan untuk para wakil rakyat? Apakah pemimpin pilihan kita sudah memenuhi janjinya atau belum? Jadi saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya Pada ulang tahun kabupaten di daerah saya Mahasiswa diundang untuk mengamati Laporan akhir tahun kinerja dari DPRD tersebut Namun ketika saya sampai disana karena saya salah satu pengurus himpunan mahasiswa Saya tidak diperbolehkan masuk dan sekuritanya bilang adek bukan pejabat Adek hanya mahasiswa jadi duduk saja di luar Ketika kami diminta untuk mengamati Ketika kami diminta untuk mengamati Sementara kami tidak diperbolehkan untuk melihat prosesnya Di bagian mana kami bisa mengamati kinerja DPRD dan DPR atau pemerintah Saya coba kirim surat ke rumah ketua DPRD-nya Ternyata tidak dibalas Saya coba temui ke kantornya Dan sudah buat janji atau belum? Saya bilang belum Kalau tidak buat janji tidak bisa Padahal beliau berada di dalam Di mana saya bisa mempertanyakan apakah pemimpin pilihan saya sudah memenuhi janjinya atau belum Tolong beri saya satu kalimat pengharapan Dan bisa saya tuntut di kemudian hari ketika pengharapan itu tidak dipenuhi Terima kasih adek Bagaimana cara kita mengontrol anggota dewan, mengontrol pejabat daerah? Masing-masing anggota punya gaya sendiri ya Tadi bisnis saja begini Buat website Si anggota dewan itu punya website dan melaporkan kegiatannya di website pribadi Atau DPRD nanti mungkin difasilitasi Kedua misalnya saya Membuat rumah aspirasi di daerah pemilihan saya Di mana Orang tidak harus ke Jakarta untuk ketemu saya Tapi mereka setiap hari bisa bertemu staff saya di daerah Misalnya itu contoh Kedua media sosial Lewat website tadi juga Nah kemudian itu yang non-resmi Yang resmi adalah saat ada reses Tiga bulan sekali Biasanya saat reses Bukan biasa memang kewajibannya Anggota dewan melaporkan kepada masyarakat di daerahnya Hasil kerjanya selama tiga bulan berselang Itu bisa dilakukan Kalau tidak puas Anda bisa datangi mereka di kantornya Kalau di Jakarta mungkin terlalu jauh Tapi di Sepadang dan Provinsi Atau di Kabupaten masing-masing Saya kira itu Oke Bang Fadli Sebetulnya sekarang Menurut undang-undang yang baru undang-undang MD3 Setiap anggota DPR ya Tapi kalau DPRD lain lebih dekat sebetulnya Itu mempunyai rumah aspirasi Dan punya tenaga ahli yang memang duduk di dalam rumah aspirasi itu Sehingga pasti harusnya lebih mudah melakukan akses langsung Tapi di luar itu saya kira Kita mempunyai kemajuan teknologi melalui sosial media yang sering dipakai Facebook dan lain-lain Saya kira itu juga bisa menjadi saluran yang langsung instan cepat dan real time Saya yakin kalau seperti itu ya langsung saja dikritik Anggota yang bersangkutan dikritik di media sosial Dan kemudian dia bisa berubah saya kira Oke Sosial media bisa jadi salah satu tools untuk mendekatkan konstituen rakyat ke pejabatnya Adek sudah tahu twitternya atau gak punya twitter jangan-jangan Tadi mana adek? Pejabat ini punya sosial media Facebook punya dong Adek bisa berkumpul mengajak beberapa teman Datangi koran lokal Sampaikan ada yang mau dikritik Ajak misalnya beberapa wartawan untuk menemui Ada banyak cara Saya yakin para mahasiswa sekarang kreatif Kalau sekali ditolak jangan mau mundur Harus terus maju Karena adek akan mewakili banyak kepentingan Jadi jangan pernah ragu untuk menyuarakan kebenaran Saya juga mau bertanya hal yang sama kepada rocker favorit saya Kepada Andi Rif Bang Andi Satu kata Kalau mendengar DPR Apa itu? Satu kata? Dua boleh? Dua boleh deh? Boleh Memang enak Itu kalau nadanya di ucapkan berbeda lain lagi tuh Memang enak berarti enak Atau emang enak Itu lain lagi kan Tergantung intonasi Ini yang mana nih? Yang kedua ya Memang enak Memang enak Memang enak lain Menurut anda tapi yang mana? Enak atau tidak enak? Banyak kan artis yang akhirnya jadi anggota parlemen kan? Iya Kalau dirimu berminat tidak? Iya kalau artis menjadi anggota parlemen mudah-mudahan mereka pun bisa mewakili kaumnya Alhamdulillah kaumnya ya para artis dan musisi dan seniman juga Yang memang kami juga rakyat gitu sama gitu ya Yang harus terwakilkan oleh mereka Keinginan-keinginan kami Kebutuhan-kebutuhan kami untuk Yang tidak disadari Banyak sekali musisi-musisi atau seniman yang sudah membesarkan nama bangsa ini dengan karya budayanya mereka Tapi ya rasanya masih belum tertengok juga gitu Jadi itu yang paling terasa Kepentingannya yang paling terasa dan itu belum sepenuhnya terwakili Belum Rekan-rekan artis yang duduk di DPR Anda berharap tidak pada mereka? Berharap Kalau berharap pasti berharap Tapi Memang bisa Harus dibuktikan Berarti harus dibuktikan Kira-kira apa ya lagu yang paling cocok untuk teman-teman di parlemen? Lagu dari Riz Pasti enak Paling enak ya semuanya Fasilitas terjamin Kenyamanan terjamin Mau ini, mau itu Tinggal tunjuk sini, tunjuk sana Lagunya Raja kayaknya yang cocok ya Kasih tepuk tangan dong Raja Rift Terima kasih telah menonton! PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1